Kekuatan Puncak Alam Pangu Sungguh Mengerikan Feng Wuchen, inilah kekuatan puncakku. Ayo, biarkan aku melihat kekuatan jiwamu yang membara. Teriak Sue Sa sambil melambaikan tangannya dan segel energi besar pun runtuh. Wuih! Berdengung-berdengung. Feng Wuchen mengendalikan cahaya pedang dan menyerbu ke arah segel energi Sue Sa tanpa rasa takut. Berlari, kaisar luar angkasa berteriak ketakutan dan segera menggunakan kekuatan sucinya untuk membawa Pangu Si, seratus dewa tertinggi, dan kaisar agung sepuluh penjuru menjauh dari surga ke-36. Kekuatan Feng Wuchen dan Sue Sa berada di luar toleransi mereka. Bahkan Pangu Si tidak dapat menahannya. Suamiku, Ling Xiao Xiao berteriak sedih. Dia sudah menangis terseduh-seduh. Ling Xiao Xiao ingin bergegas keluar tetapi penghalang itu diperkuat oleh domain caotik dan mereka tidak dapat pergi ke surga ke-36. Tuanku, Tuan Jiwa Naga. Kekuatan-kekuatan besar memandang kekuatan penghancur surga ke-36 melalui penghalang dengan ketakutan. Ledakan. Berdengung-berdengung. Pada saat berikutnya, di depan mata semua orang yang ketakutan, aura pedang bertabrakan dengan segel energi. Itu seperti Mars yang bertabrakan dengan bumi. Dengan ledakan, riak energi yang tidak dapat dipahami dan tidak terbayangkan meluncur tanpa ampun dengan kekuatan untuk melahap segalanya. Alam Pangu dan ruang dimensi bergetar hebat dan runtuh. Engah. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen tidak tahan lagi dan memuntahkan setegup darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku bahkan tidak bisa mengalahkan kekuatan sekuat itu. Apakah kekuatan puncak alam Pangu benar-benar sekuat itu? Feng Wuchen kecewa dan terkejut dengan kekuatan Sue Sa. Tuan, jiwa pedang dewa naga dan artefak mata dewa berteriak ketakutan. Suami, Feng Wuchen, Tuanku, Tuan Jiwa Naga, Pangu Si, seratus dewa tertinggi, dan para ahli dari berbagai pasukan utama ketakutan setengah mati dan berteriak kesakitan serta panik luar biasa. Kekuatan Sue Sa terlalu mengerikan. Bahkan dengan kekuatan mengerikan yang diperoleh dengan membakar tubuh jiwanya, sulit untuk menahan kekuatan puncak Sue Sa pada saat ini. Feng Wuchen benar-benar mengerikan. Jika aku tidak memiliki kekuatan puncak alam Pangu, kekuatannya sendiri dan taktik Pangunya yang sombong pasti akan mampu melukaiku dengan parah. Sue Sa juga sangat terkejut. Dalam tabrakan langsung yang dahsyat itu, Sue Sa dapat dengan jelas merasakan kekuatan Feng Wuchen yang mendominasi dan mengerikan. Kekuatan tempur Feng Wuchen telah mencapai alam supremasi jiwa iblis. Ditambah dengan teknik Pangu Kuno yang mendominasi, kekuatannya yang mengerikan sudah cukup untuk mengancam Sue Sa. Akan tetapi, sekuat apapun Feng Wuchen, ia tetap bukan tandingan Blutfin yang berada di puncak alam Pangu. Berdengung. Kedua kekuatan penghancur itu saling berbenturan dengan ganas. Feng Wuchen berusaha mati-matian untuk bertahan. Wajahnya yang retak terdistorsi tak tertandingi. Feng Wuchen, kekuatan membakar jiwamu memang dahsyat. Kau tidak mengecewakanku. Kau pastilah eksistensi pertama dalam sejarah alam Pangu yang mampu bersaing dengan seseorang yang berada di puncak alam Pangu. Sue Sa berteriak, para ahli dari berbagai kekuatan di alam Pangu telah menyaksikan kekuatanmu. Feng Wuchen, jiwamu telah menghilang. Kau tidak dapat dibangkitkan lagi. Kau dapat mati dengan tenang. Hah. Begitu dia selesai berbicara, Sue Sa tiba-tiba meraung. Kekuatan yang lebih mengerikan disuntikan ke dalam segel energi. Berdengung. Segel energi sepanjang satu juta kaki itu meledak dengan cahaya ungu yang menyelaukan. Kekuatan yang mengerikan itu meroket. Secara langsung menyebabkan retakan muncul pada cahaya pedang Feng Wuchen. Engah. Kekuatan yang lebih mengerikan pun melanda. Guncangan itu menyebabkan Feng Wuchen muntah darah lagi. Luka-lukanya semakin parah. Feng Wuchen telah menghabiskan seluruh tenaganya. Ia telah melampaui batasnya. Ia tidak dapat bertahan lagi. Jiwa Feng Wuchen telah menghilang. Dia sepenuhnya mengandalkan kekuatannya untuk menopang dirinya sendiri. Sekarang kekuatannya telah habis, Feng Wuchen juga. Apakah sudah berakhir? Aku tidak bisa merasakan apapun. Aku tidak bisa melihat apapun. Tubuh Feng Wuchen mulai jatuh. Menguasai. Tuan. Pedang Dewa Naga dan Mata Dewa berteriak sedih. Binatang Apisuan yang kacau. Mengapa Anda tidak melakukan apapun? Mengapa Mata Dewa meraung? Binatang Apisuan yang kacau. Feng Wuchen ingin melihat Ling Xiao Xiao untuk terakhir kalinya, tetapi dia tidak bisa lagi melakukannya. Matanya telah kehilangan cahayanya. Ia tidak dapat melihat apapun lagi. Pikiran dan kesadarannya juga menghilang. Aura kakak Feng telah menghilang. Air mata Miao King Ching terus mengalir. Hatinya terasa sakit sekali. Suamiku. Ling Xiao Xiao berteriak sedih. Feng Wuchen. Yang mulia. Semua orang berduka. Tak seorang pun ingin melihat kejadian ini. Tapi Feng Wuchen bukanlah tandingan Sueza. Dia berjuang dengan nyawanya demi apa yang ingin dia lindungi. Pada akhirnya, dia berjuang dengan nyawanya. Ledakan, dentuman, dentuman. Cahaya pedang sepanjang satu juta kaki itu meledak lapis demi lapis. Cahaya itu tidak dapat lagi menghalangi segel energi Sueza. Feng Wuchen jatuh. Segel energi sepanjang satu juta kaki telah menembus cahaya pedang dan hancur berkeping-keping. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Segel energi sepanjang satu juta kaki itu menekan Feng Wuchen ke dasar gunung. Dengan ledakan keras, energi ledakan yang tak terukur itu menciptakan kawah sepanjang satu juta kaki di tanah alam pangu. Riak energi itu menutupi setiap sudut 36 tingkat surga. Segala sesuatu dalam jarak 30 mil dari langit hancur. Suami. Tidak. Ling Xiao Xiao berteriak sedih. Hatinya berdarah. Liu Qingyang dan Zhang Junlan tidak bisa menahan tangis. Aura Feng Wuchen telah menghilang sepenuhnya. Pangu si tertegun. Mata tuanya mereduk. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Primeval Lord dan yang lainnya tampaknya telah kehilangan jiwa mereka. Semua orang memandang kekuatan penghancur itu dengan sedih. Mereka semua tahu bahwa Feng Wuchen telah dihancurkan. Melihat riak energi yang mengerikan di bawah, Sue Sa berkata, Feng Wuchen, alam pangu akan mengingatmu. Aku akan mengingatmu selama sisa hidupku. Legendamu akan melampaui ratusan dewa tertinggi. Namamu juga akan diwariskan di alam pangu selama jutaan tahun. Dalam pertempuran ini, Sue Sa menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Feng Wuchen. Meskipun Feng Wuchen dikalahkan, ia masih dihormati oleh banyak praktisi di alam pangu. Di atas kekosongan, sosok ilusi dari binatang api Suan Chaotik muncul. Di depan binatang api Suan Chaotik, terdapat berbagai senjata pangu milik Feng Wuchen. Jiwa-jiwa senjata juga tertidur lelap karena kekuatan yang mengerikan. Feng Wuchen, aku sungguh mengagumimu. Sejujurnya, aku telah hidup selama puluhan juta tahun dan belum pernah disentuh oleh siapapun. Namun kali ini, aku benar-benar tersentuh olehmu. Melihat riak energi yang mengerikan di bawah, binatang api Suan yang kacau bergumam pada dirinya sendiri. Semua orang yang kau kenal, termasuk praktisi alam pangu yang tidak kau kenal, bahkan jiwa-jiwa senjata, mereka semua telah memberikan hati mereka kepadamu. Kau berjuang untuk mereka, mempertaruhkan nyawamu untuk mereka, dan bahkan mengorbankan jiwamu. Dengan semangat yang tak kenal takut seperti itu, kau berani menyentuh semua orang di alam pangu. Saya telah hidup bertahun-tahun, dan Anda adalah orang terbodoh yang pernah saya lihat. Tapi aku menyukainya. Feng Wuchen, selamat, kamu telah lulus ujian. 3822 Feng Wuchen, tidurlah sebentar. Biarkan jiwamu yang hancur beristirahat dengan baik. Binatang api mistis kekacauan itu menatap artefak pangu milik Feng Wuchen dan tersenyum. Kalian juga harus beristirahat. Tak seorang pun di alam pangu yang dapat merasakan keberadaan binatang api mistis kekacauan. Pada saat ini, semua ahli di alam pangu putus asa. Feng Wuchen dikalahkan, jiwanya terbakar, dan berubah menjadi abu. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tidak dapat menerima akhir yang tragis seperti itu. Suamiku, Ling Xiao Xiao sangat terpukul. Dia tampak seperti tidak punya apa-apa lagi untuk dijalani. Kakak Feng, kau bisa hidup kembali, kan? Jangan berbohong padaku. Hiduplah kembali. Liu Qing yang menangis dalam kesedihan. Tuan, Zhang Jun Lan dan yang lainnya putus asa. Senior Pangusi, apakah Tuan benar-benar sudah meninggal? Kaisar Ao Feng bertanya dengan tidak percaya. Tuan, apakah Tuan bisa diselamatkan? Kaisar Yejun bertanya pada supremasi jiwa pedang. Primeval Lord dan Swat Sol Supremasi mendesah dan menggelengkan kepala. Jiwa Feng Wuchen telah hilang. Tubuh alam abadi miliknya telah hancur. Ia tidak dapat hidup kembali. Air mata mengalir di wajah supremasi peerless. Kami juga tidak ingin Feng Wuchen mati. Dia harapan kami, tetapi aku tidak bisa merasakan esensi jiwanya. Feng Wuchen sudah. Yang Mulia Chang Seng berkata dengan sedih. Senior Pangusi, Senior Primeval Lord, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Ling Xiao Xiao menatap Pangusi dan yang lainnya dan bertanya dengan secercah harapan terakhir. Huh, Pangusi dan Dewa Purba menghela nafas dan menggelengkan kepala. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Feng Wuchen membakar jiwanya. Bahkan jika aku menggunakan reinkarnasi penentang surga, aku tidak dapat memadatkan jiwa Feng Wuchen, kata supremasi peerless dengan sedih. Suamiku, apakah kamu benar-benar tidak akan kembali? Xiao Xiao masih menunggumu. Bagaimana aku menjelaskan ini padanya? Bagaimana aku akan menjelaskan ini kepada ayah dan ibu? Ling Xiao Xiao berkata dengan sedih di dalam hatinya. Air matanya terus mengalir. Dia benar-benar putus asa. Mengikuti Feng Wuchen dari dunia fana ke seni pangu merupakan momen yang paling menyedihkan baginya. Ling Xiao Xiao tidak bisa lagi merasakan keberadaan Feng Wuchen. Perasaan itu terlalu nyata. Ling Xiao Xiao yang putus asa tidak dapat menerima pukulan berat ini. Penglihatannya menjadi gelap dan dia pingsan. Xiao Xiao, Xiao Xiao, Miao King Ching, Lan Yue, dan yang lainnya ketakutan lagi. Setelah Kaisar Agung Sihir Kuno memeriksanya, dia berkata, jangan khawatir. Dia hanya pingsan sebentar. Di lapisan langit ke-35, para petinggi berbagai kekuatan besar semuanya tenggelam dalam kesedihan, bahkan ruang pun tampak menangis. Sementara itu, tingkat ke-7 dari ruang dimensi. Aura Feng Wuchen, telah menghilang sepenuhnya. Apakah dia, mati? Dong Huang tertinggi melihat ke arah alam pangu, tercengang. Dong Huang tertinggi tidak bisa lagi merasakan keberadaan Feng Wuchen. Pada akhirnya, aku masih tidak bisa mengalahkan Sue Sa. Itu tugasku dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh malang nasib seorang jenius yang luar biasa. Yang mulia Dong Huang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, menyalahkan dirinya sendiri dalam hatinya. Seiring berjalannya waktu, energi penghancur yang menyebar ke setiap sudut lapisan langit ke-36 berangsur-angsur meredah. Ruang yang runtuh tidak dapat diperbaiki lagi. Lapisan surga ke-36 telah hancur. Lapisan langit ke-36 tidak dapat dipulihkan lagi, tetapi masih ada. Penghalang ke lapisan langit ke-35 juga tidak rusak. Sepertinya Kaisar Dong Huang agung diam-diam mengambil tindakan. Sue Sa menebak dalam hatinya. Getaran ruang dimensi itu sangat tidak biasa. Kaisar Dong Huang sangat khawatir. Pasti ada rahasia di ruang dimensi itu. Dia tidak mengambil tindakan lagi. Itu pasti terkait dengan getaran tadi, meskipun aku tidak tahu apa itu. Tebak Sue Sa. Namun, Sue Sa tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, Kaisar Dong Huang tidak bisa mengancamnya sekarang. Aku harus segera melahap kekuatan suci pangusi dan seratus supremes untuk lebih meningkatkan kekuatanku. Mungkin aku bisa mencapai level kenaikan. Pada saat itu, bahkan Supreme Dong Huang tidak dapat melakukan apapun padaku. Sue Sa berpikir dalam hatinya. Memikirkan hal ini, sosok Sue Sa menghilang begitu saja. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di lapisan surga ke-35. Sue Sa, kau bajingan. Aku akan bertarung denganmu. Semuanya, bertarunglah dengannya. Balas dendam untuk supremasi. Pemimpin aliansi sudah mati. Tidak ada gunanya kita hidup lagi. Bunuh. Liu Qingyang dan yang lainnya tidak takut dengan kemunculan Sue Sa. Sebaliknya, mereka sangat marah. Mereka meledak dengan kekuatan ilahi dan niat membunuh. Mereka semua berencana untuk bertarung dengan nyawa mereka. Akan tetapi, semuanya diblokir oleh segel spasial kaisar luar angkasa. Pangusi, Supreme Primeval, Feng Wuchen sudah mati. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Apakah kalian masih ingin melawan? Sue Sa menatap Pangusi dan seratus supremes dan bertanya. Pangusi dan seratus supremes menatap Sue Sa dengan tajam. Mereka tidak sabar untuk menelan Sue Sa hidup-hidup. Berdengung. Akan tetapi, saat Sue Sa hendak bertindak, lapisan langit ke-36 tiba-tiba bergetar. Getaran hebat yang tiba-tiba itu menyalakan secerca harapan dalam diri setiap orang. Tatapan semua orang segera tertuju ke lapisan surga ke-36. Apakah ini getaran ruang dimensi atau lapisan surga ke-36? Getaran ini adalah lapisan surga ke-36. Pangusi dan seratus dewa tertinggi sangat yakin. Hati mereka juga terbakar. Apakah Feng Wuchen masih hidup? Sue Sa, Pangusi, dan seratus dewa tertinggi semuanya melesat menuju lapisan langit ke-36. Kaisar Ye Jun dan binatang Kun Peng juga melesat menuju lapisan surga ke-36. Semua orang ingin tahu apakah Feng Wuchen masih hidup. Di atas kehampaan, binatang api mistis yang kacau perlahan membuka matanya. Sosok ilusi itu menjadi nyata. Leluhur keos, kau akhirnya terbangun. Kata binatang api mistik caotik dengan hormat. Sosok tua muncul. Lelaki tua berambut putih, keriput, dan berjubah putih itu adalah leluhur kekacauan. Melihat ke lapisan langit ke-36 yang hampir runtuh, leluhur kekacauan perlahan membelai janggut putihnya dan tersenyum tipis. Binatang api mistik kekacauan, bagaimana kabarnya? Kejelianku tidak buruk, kan? Leluhur, kurasa kau sama sekali tidak tidur. Binatang api mistik caotik memutar matanya. Haha, leluhur kekacauan tertawa gembira dan berkata, singkatnya, Feng Wuchen telah lulus ujian dan memenuhi syarat untuk menjadi penerusku. Leluhur keos membentuk segel dengan satu tangan. Matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat dia berteriak. Formula ilahi keos. Reinkarnasi. Berdengung-berdengung. Lapisan langit ke-36 berguncang lagi. Di dalam lubang besar tempat Feng Wuchen berubah menjadi abu, cahaya kemasan samar tiba-tiba muncul. Melihat pemandangan ini, semua orang menjadi gembira. Pada saat berikutnya, sebuah pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul. Tubuh Feng Wuchen yang telah berubah menjadi abu sedang direkonstruksi. Segera, tubuh itu mengembun menjadi penampilan Feng Wuchen, dan permukaan tubuhnya memancarkan cahaya kemasan samar. Feng Wuchen akan dibangkitkan. Pangu sidan 100 supremes bersorak kegirangan. Kakak Feng akan dibangkitkan. Haha, aku tahu kakak Feng masih hidup. Liu Qing yang tertawa gembira. Tuanku masih hidup. Dia masih hidup. Sekte jiwa naga sangat gembira. Pada saat ini, semua orang merasakan kebahagiaan kembali ke surga dari neraka. 3.823 Bagaimana ini mungkin? Tubuh Feng Wuchen telah pulih. Wajah Sueza dipenuhi keterkejutan saat dia menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Bukankah mereka mengatakan bahwa tubuh alam kehidupan abadi telah hancur dan tidak dapat dibangkitkan? Tapi apa yang terjadi dengan Feng Wuchen? Meskipun tubuh Feng Wuchen telah terbentuk, tubuhnya masih penuh retakan, dan tidak ada aura kehidupan yang menyebar. Karena ini baru pembentukan tubuh. Namun setelah beberapa saat, retakan di tubuh Feng Wuchen perlahan menghilang, dan aura lemah menyebar. Aura itu semakin lama semakin kuat. Ini berarti jiwa Feng Wuchen telah direformasi. Feng Wuchen telah dibangkitkan. Kakak Feng telah dibangkitkan. Haha, dia telah dibangkitkan. Liu Qing yang tertawa gembira. Xiao Xiao, bangun. Kakak Feng telah dibangkitkan. Kakak Feng telah bangkit kembali. Miao Qing Qing menangis bahagia sambil terus memanggil Ling Xiao Xiao. Seolah mendengar panggilan Miao Qing Qing, Ling Xiao Xiao yang tak sadarkan diri perlahan membuka matanya. Suamiku telah dibangkitkan. Ling Xiao Xiao tertegun, dan segera melihat ke 36 surga. Dengan sekali lihat, air mata Ling Xiao Xiao jatuh. Dia menangis bahagia dan berkata, Suamiku telah dibangkitkan. Suaminya masih hidup. Hebat sekali. Tuan telah bangkit. Orang-orang jiwa naga bersorak lebih gembira. Jiwa Feng Wuchen telah terbentuk. Paragon Peerless sangat gembira. Dia benar-benar telah dibangkitkan. Ini tidak dapat dipercaya. Auranya meningkat. Paragon Primeval begining dan yang lainnya terkejut dan bersemangat. Itu benar-benar sesuatu yang tidak pernah terdengar dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Tubuh alam kehidupan abadi telah hancur, dan dengan jiwanya yang terbakar, Feng Wuchen masih dapat dibangkitkan. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya. Reinkarnasi seorang Patriarch kekacauan primal sungguh mengerikan. Patriarch, Feng Wuchen hanya membutuhkan ki-spiritual chaos untuk mendapatkan tubuh yang sempurna, kata binatang api mistik chaos kepada Patriarch Primal Chaos. Aku tahu, leluhur primal chaos tersenyum tipis. Karena Feng Wuchen telah lulus ujian dan memenuhi syarat untuk menjadi penerusku, aku tentu akan menghadiahinya dengan ki-spiritual primal chaos untuk membantu Feng Wuchen mencapai tubuh fisik yang sempurna. Saat dia bicara, leluhur kekacauan primal melambaikan tangannya pelan, lalu aliran ki-spiritual kekacauan primal melesat keluar. Desir. Detik berikutnya, cahaya ilahi kemasan tiba-tiba menukik turun dari langit seolah-olah datang dari luar angkasa dan langsung menghantam kepala Feng Wuchen. Kemunculan cahaya kemasan yang tiba-tiba membuat semua orang sangat terkejut. Cahaya kemasan itu menyala dan menghilang tanpa seorang pun menyadarinya. Berdengung. Begitu energi spiritual kekacauan memasuki tubuh Feng Wuchen, Feng Wuchen perlahan naik ke udara. Cahaya kemasan meledak dari permukaan tubuhnya, dan aura yang keluar dari tubuhnya berlipat ganda. Tubuh fisik Feng Wuchen mengalami transformasi setelah dibaptis oleh energi spiritual kekacauan. Feng Wuchen tidak hanya menjadi lebih muda dan lebih tampan, tetapi tubuh fisiknya juga menerima penguatan paling sempurna, menjadi semakin kuat. Dalam waktu singkat, cahaya kemasan yang menyilaukan menyebar ke segala arah dengan Feng Wuchen sebagai pusatnya. Lalu, semua orang menyaksikan pemandangan ajaib yang tak tertandingi. Kemanapun cahaya kemasan yang menyilaukan itu lewat, semuanya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. 36 langit yang hancur total juga pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan gunung-gunung abadi yang runtuh juga pulih satu demi satu. 36 surga, itu hanyalah kelahiran kembali. Hanya dalam beberapa kedipan mata, 36 surga terlahir kembali, tampak baru dan penuh vitalitas. Mengejutkan. Terlalu mengejutkan. Semua orang yang hadir, termasuk pangusi dan seratus dewa tertinggi, tercengang dengan apa yang mereka lihat. Ruangan itu sunyi senyap, dan udara seakan membeku. Pemandangan ajaib seperti itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Ini, bagaimana ini mungkin? 36 surga, dipulihkan. Pertumbuhan segala sesuatu. Kelahiran kembali segala sesuatu. Sungguh kekuatan yang ajaib. Bisakah gunung terlahir kembali? Pusat kekuatan dari kekuatan utama tercengang, dan ruang sunyi yang mati langsung meledak. Ki esensi leluhur pangu yang berubah menjadi semua benda telah dipulihkan. Pangu sih sangat terkejut hingga mata tuanya hampir terbang keluar. Kekuatan apa ini? Kekuatan misterius Feng Wu Chen. Dewa purba tercengang. Kekuatan itu memulihkan 36 surga dalam sekejap mata. Apa-apaan cahaya kemasan tadi, wajah tua Sueza juga menegang, dan dia sangat yakin bahwa itu ada hubungannya dengan cahaya kemasan misterius itu. Pemandangan di depan mereka terlalu mengejutkan, terlalu ajaib. 36 surga dapat terlahir kembali, bukan karena ki esensi pangu, tetapi karena energi spiritual kekacauan. Energi spiritual kekacauan adalah energi spiritual paling murni dan paling mengerikan di alam kekacauan. Berdengung-berdengung. Saat semua orang terkejut, kekuatan yang sangat mendominasi dan menakutkan tiba-tiba meletus dari tubuh Feng Wu Chen, dan terus meningkat dengan cepat. Basis kultivasi suamiku meningkat, seru ling siau-siau, dan menatap Feng Wu Chen dengan tak percaya. Long Suling berkata dengan kaget, basis kultivasinya meningkat begitu cepat. Aura Feng Wu Chen benar-benar berbeda dari sebelumnya. Aura ini sangat murni dan kuat. Apa aura murni ini? Apakah itu cahaya kemasan? Pangu si terkejut lagi, dan jantungnya berdebar kencang. Basis kultivasinya telah menembus ke tengah-tengah alam Kaisar Agung sepuluh arah. Seru Dewa Purba dengan kaget. Wajah Marsial Sol Supremasi penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Dia berhasil menerobos dalam sekejap mata. Bukankah ini terlalu cepat? Apa yang sedang terjadi? Tahap akhir alam Kaisar Agung. Seru Supremasi tak tertandingi. Liu Qing yang tercengang. Dia, dia berhasil lagi. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana basis kultivasi Tuhan meningkat begitu banyak? Kaisar Yejun tampak seperti melihat hantu. Semua orang memandang Feng Wuchen dengan kaget dan ngeri, dan mereka semua menahan napas. Pemandangan ini tidak kalah mengejutkan dari pertumbuhan semua makhluk hidup. Basis kultivasi Feng Wuchen tidak berhenti sama sekali. Semakin banyak orang melihat, semakin mereka terkejut. Apakah dia akan berhasil menembus alam Pangu? Semua orang tidak dapat mempercayainya, dan mereka bahkan tidak ingin mempercayainya. Namun, kebenaran ada di depan mata mereka, dan mereka harus mempercayainya. Ledakan. Berdengung. Tiba-tiba terdengar suara keras dari kehampaan, dan energi yang sangat merusak meletus dari tubuh Feng Wuchen. Energi itu mendominasi dan menakutkan, dan energi itu mengguncang 36 lapisan langit. Alam Pangu. Pangu si dan 100 Supremes berseru serempak. Keterkejutan dan kengerian di hati mereka tak terlukiskan. Feng Wuchen akhirnya berhasil menembus alam Pangu. Aura yang terpancar dari tubuhnya, selain memberi orang perasaan tak terkalahkan, juga memberi orang perasaan berada di atas segalanya. Pada saat ini, para ahli dari pasukan utama merasakan dampaknya sejuta kali lipat. Itu benar, basis kultivasi Feng Wuchen meningkat pesat. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, Feng Wuchen telah menerobos ke alam Pangu. Semua orang benar-benar tercengang. Gelombang kemarahan muncul dalam hati mereka. Feng Wuchen tidak hanya terlahir kembali, tetapi basis kultivasinya juga telah menembus alam Pangu. Kekuatan dan aura mengerikan yang meletus dari tubuh Feng Wuchen membuat semua orang merasakan tekanan yang luar biasa. Basis kultivasi Feng Wuchen berhenti meningkat setelah ia menerobos ke alam Pangu. Dia perlahan membuka matanya dan melirik Sue Sa, lalu dua sinar cahaya yang mengerikan melesat keluar. 3824 Saat Feng Wuchen membuka matanya, aura yang tampaknya berada di atas segalanya di dunia menyapu seperti tsunami. Aura yang bergelombang dan luas membuat orang merasa bahwa dia adalah dewa. Pangu si dan seratus makhluk tertinggi semuanya merasakan tekanan besar pada saat ini. Apakah ini kekuatan Feng Wuchen? Apa yang terjadi? Yang mulia Donghuang muncul dan menatap Feng Wuchen dengan kaget dan ngeri. Melihat 36 surga yang baru, hati Donghuang agung menjadi kacau. Feng Wuchen tidak hanya dibangkitkan, basis kultivasinya juga telah menerobos ke alam Pangu, dan bahkan 36 surga telah terlahir kembali. Ini sudah melampaui pemahaman semua orang. Bahkan Kaisar Donghuang pun tidak tahu apa yang telah terjadi. Alam Pangu, dia benar-benar berhasil menembus alam Pangu. Sue Sa menatap Feng Wuchen dengan kaget. Dia sama sekali tidak dapat mempercayainya. Sekilas saja membuat Sue Sa merasakan bahaya yang kuat. Hanya karena Feng Wuchen telah menerobos ke alam Pangu. Feng Wuchen, yang berada pada tahap awal Kaisar Agung X Penjuru, sudah memiliki kekuatan tempur yang mengerikan untuk melukai Sue Sa. Sekarang setelah dia berhasil menembus alam Pangu, tak seorang pun tahu betapa mengerikan kekuatannya. Tetapi yang pasti adalah bahwa Feng Wuchen pastinya luar biasa kuat. Feng Wuchen mengepalkan tangannya dan merasakan kekuatan tubuhnya. Dia berpikir, apakah ini tubuh alam abadi yang paling sempurna? Sungguh perasaan yang luar biasa, sangat nyaman. Feng Wuchen tidak dapat menggambarkan kekuatan tubuh alam abadi, tetapi dia merasakan kekuatan yang tak terbayangkan. Ini adalah tubuh yang paling sempurna dan terkuat. Suamiku, Ling Xiao Xiao berteriak ke girangan. Kura-kura King Xuan segera membawa Ling Xiao Xiao ke surga 36. Suami, Ling Xiao Xiao bergegas menghampiri Feng Wuchen dengan perasaan gembira. Ia melemparkan dirinya ke pelukan Feng Wuchen dan menangis, Suamiku, kau benar-benar membuatku takut setengah mati tadi. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi dalam hidup ini. Hebat sekali suamiku telah bangkit kembali. Istriku, maafkan aku karena membuatmu khawatir. Aku baik-baik saja sekarang, aku tidak tega membuatmu sedih. Feng Wuchen berkata dengan lembut, menepuk punggung Ling Xiao Xiao dengan lembut, pada saat yang sama menyuntikkan kekuatan misterius. Istriku, kekuatan ini dapat menjamin kehidupan abadi bagimu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum lembut. Terima kasih, suamiku. Ling Xiao Xiao mengucapkan terima kasih dengan gembira. Feng Wuchen, aku telah membantumu memulihkan jiwa artefak pangu, dan semuanya telah mencapai level artefak pangu sembilan bintang. Suara binatang api mistik chaotik terdengar. Terima kasih banyak, Feng Wuchen mengucapkan terima kasih melalui transmisi suara. Tak lama kemudian, beberapa sinar cahaya kemasan muncul entah dari mana dan dengan cepat memasuki tubuh Feng Wuchen. Guru, selamat karena telah berhasil mencapai alam pangu. Suara gembira pedang dewa naga terdengar. Tuan, dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak akan kesulitan menghadapi Sue Sa. Suara mata dewa yang bersemangat terdengar. Feng Wuchen tersenyum, matanya penuh percaya diri. Pada saat ini, dunia di mata Feng Wuchen tiba-tiba berubah. Itu adalah dunia bintang yang tak terbatas. Perubahan ruang yang tiba-tiba membuat Ling Xiao Xiao ketakutan. Dia mengira Sue Sa telah melancarkan serangan. Istriku, jangan takut. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Apa yang muncul di depan Feng Wuchen adalah leluhur kekacauan dan binatang api mistik kekacauan. Feng Wuchen melirik leluhur kekacauan, lalu segera menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Feng Wuchen junior memberi hormat kepada leluhur kekacauan. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, leluhur primal chaos. Leluhur kekacauan, Ling Xiao Xiao tertegun pada awalnya, lalu segera menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Junior Ling Xiao Xiao memberi hormat kepada leluhur kekacauan. Apakah leluhur kekacauan telah menyelamatkan suamiku? Ling Xiao Xiao menatap leluhur kekacauan dan binatang api mistik caotik dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua berambut putih di depannya lah yang menyelamatkan Feng Wuchen. Apakah lelaki tua ini juga yang membantu Feng Wuchen menerobos ke alam pangu? Seberapa mengerikankah orang tua ini? Haha, Anda benar-benar dapat menebaknya, itu saya. Leluhur kekacauan tertawa gembira, Feng Wuchen, kamu telah lulus ujianku. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah penerusku, dan binatang api mistik caotik akan mendengarkanmu sepenuhnya. Penerus, Ling Xiao Xiao terkejut. Terima kasih, leluhur kekacauan. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Leluhur keos menganggup puas, lalu menatap Ling Xiao Xiao dan tersenyum gembira. Ling Xiao Xiao, kita memang sudah ditakdirkan bertemu. Aku akan memberimu liontin ilahi keos, yang akan membantu kultifasimu di masa depan. Liontin Dewa Kekacauan, binatang api mistis kekacauan itu langsung membuka lebar matanya yang besar dan buru-buru mengirimkan transmisi suara kepada Feng Wuchen. Feng Wuchen, cepatlah biarkan istrimu menerimanya. Ini adalah artefak ilahi kekacauan yang mengolah energi ilahi kekacauan. Dengan liontin ilahi kekacauan, energi ilahi istrimu dapat diubah menjadi energi ilahi kekacauan. Senjata ilahi kekacauan. Feng Wuchen terkejut. Apakah leluhur kekacauan begitu mengerikan? Ling Xiao Xiao pertama kali melirik Feng Wuchen. Melihat Feng Wuchen menganggup, dia mengambil liontin itu dan mengucapkan terima kasih, terima kasih, leluhur kekacauan. Baiklah, Feng Wuchen, urus-urusanmu dulu. Leluhur keos tersenyum dan melambaikan tangannya dengan lembut. Begitu dia selesai berbicara, dunia di mata Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao kembali ke 36 surga. Istriku, mundurlah ke tempat senior Pangusi dan yang lainnya berada. Feng Wuchen tersenyum lembut. Ling Xiao Xiao menganggup dan berkata, lalu melesat ke sisi Pangusi. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan energi putih menyelimuti Ling Xiao Xiao dan Pangusi. Feng Wuchen, apa yang terjadi dengan kultifasimu? Bagaimana kamu bisa menembus alam Pangu dalam sekejap? Sue Sa menatap Feng Wuchen dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia tidak bisa mengetahuinya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Sue Sa, mari kita lanjutkan pertempuran kita. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan pedang dewa naga muncul. Niat pedang yang sombong melonjak ke langit dan menyebar ke 36 langit dalam sekejap mata. Aura niat pedang yang mengerikan membuat semua orang merasa tercekik. Itu sungguh mengerikan dan tak terbayangkan. Pangusi dan seratus orang tertinggi terkejut dan ketakutan di tempat. Kekuatan Feng Wuchen memang menjadi sangat mengerikan. Sue Sa mengerutkan kening dalam-dalam, dan rasa takut muncul di hatinya. Pertarungan belum juga dimulai, tapi Sue Sa sudah merasa takut. Berdengung, berdengung. Kekuatan ilahi garis keturunan, kekuatan alam kehidupan abadi, dan kekuatan misterius meletus pada saat yang sama, diikuti oleh mata-matahari dan baju perang. Kekuatan tempur Feng Wuchen melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, kekuatan tempur Feng Wuchen telah melambung ke puncak alam Pangu. Tekanan yang luar biasa kuatnya mengintimidasi semua orang yang hadir. Kekuatan luar biasa yang menggetarkan jiwa. Mendesis. Melihat peningkatan yang mengerikan dari Feng Wuchen, semua orang terkesiap kaget. Puncak alam Pangu. Pangu si dan seratus dewa tertinggi berseru bersamaan, wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan kengerian. Alam Pangu tahap awal dapat meletus dengan kekuatan puncak. Yinglong sangat takut hingga dia berada dalam kondisi vegetatif. Puncak alam Pangu. Ini. Bagaimana ini mungkin? Sueza sangat takut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Feng Wuchen memegang pedang dewa naga dan melangkah maju. Lingkaran cahaya kemasan yang terang bergoyang dari bawah kakinya. Aura yang mendominasi tampaknya mampu menekan segalanya. 3825. Feng Wuchen hanya melangkah maju, dan aura penghancur bergetar keluar. Kemana pun aura penghancur itu lewat, semuanya berubah menjadi bubuk. Perasaan menghancurkan langit dan bumi. Tetapi yang mengejutkan adalah benda-benda yang hancur itu dengan cepat kembali ke keadaan semula. Aura macam apa ini? Ini secara langsung menyebabkan guncangan psikologis yang besar. Sueza sangat terkejut. Dia sama sekali tidak mampu menghalangi aura dominan Feng Wuchen dan ditekan dengan paksa hingga dia hampir kehabisan nafas. Bukan hanya aura mengerikan Feng Wuchen. Kekuatan garis keturunan Feng Wuchen, kekuatan alam abadi, dan berbagai kekuatan ilahi telah sangat disublimasikan. Tingkat terornya telah melampaui kekuatan suci roh Yuan. Energi spiritual yang kacau sungguh mengerikan. Sueza, demi menghormatimu, aku juga akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Aura mengerikan itu telah mengunci Sueza. Wajah tua Sueza tampak sangat serius. Tekanan yang diberikan Feng Wuchen padanya terlalu mengerikan. Ledakan. Setelah Feng Wuchen melangkah maju beberapa langkah, dia tiba-tiba menginjak kehampaan. Dengan suara ledakan keras, dia melesat maju sambil memegang pedang dewa naga di tangannya. Cepat sekali, wajah tua Sueza tiba-tiba berubah drastis. Feng Wuchen tiba dalam sekejap. Pedang dewa naga menusuk dengan ganas tanpa gerakan yang aneh. Sueza langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya. Telapak tangannya membengkok membentuk cakar, memadatkan kekuatan mengerikan untuk menghadapi serangan itu. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Dalam sekejap, serangan pedang yang mendominasi itu membuat Sueza terpental. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itu benar-benar melenyapkan kekuatan suciku dalam sekejap. Feng Wuchen berhasil menembus alam pangu. Kekuatannya memang mengerikan. Sueza sangat terkejut. Itu hanya tabrakan langsung, tetapi Sueza sudah merasa tidak berdaya. Dengan pikirannya, Sueza mengeluarkan artefak pangu bintang 9. Kekuatan tempurnya meroket. Ledakan. Engah. Sueza baru saja mengeluarkan artefak pangu. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, tiba-tiba terjadi ledakan. Dia memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan macam apa ini? Dia benar-benar melukaiku dengan satu telapak tangannya. Lebih jauh lagi, kursi ini sebenarnya tidak mendeteksi serangannya sama sekali. Mustahil bagiku untuk tidak merasakan sihir agung seribu ilusi. Sueza sangat terkejut. Sebagai ahli puncak alam pangu, dia benar-benar gagal merasakan serangan Feng Wuchen. Kecepatannya sungguh mengerikan, bahkan aku sendiri hampir tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kaisar Donghuang menatap Feng Wuchen dengan kaget, tidak berani mempercayainya sama sekali. Sueza, telapak tangan ini untukmu, kata Feng Wuchen dingin. Ledakan. Pukul. Sebelum Sueza sempat menyelesaikan kalimatnya dan bahkan sebelum ia sempat bereaksi, terdengar ledakan lagi. Ia memuntahkan seteguk darah lagi dan terpental lagi. Sueza masih tidak merasakan apapun. Dia sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan Feng Wuchen. Tuan Balai, Kaisar Tian Yong dan para ahli kuil pangu lainnya mulai panik. Serangan telapak tangan ini juga untukmu, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Hanya dengan dua serangan telapak tangan, Sueza sudah terluka parah. Kekuatan yang luar biasa itu mengejutkan pangu si dan seratus supremes. Mereka semua terdiam. Para ahli dari berbagai kekuatan besar di alam pangu semuanya membelalakan mata mereka dan jatuh dalam keterkejutan dan ketakutan yang hebat. Apakah kekuatan Feng Wuchen sudah mencapai tingkat yang mengerikan? Sueza, yang berada di puncak alam pangu, tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Feng Wuchen. Jaringan Cina nomor 3. Feng Wuchen, kultifasimu telah menembus alam pangu, dan kekuatanmu memang telah melampaui kursi ini. Namun, jangan berpikir bahwa mengalahkan kursi ini semudah itu. Wajah tua Sueza tampak ganas dan sangat ganas. Begitukah? Suara dingin Feng Wuchen tiba-tiba terdengar di belakang Sueza. Kecepatannya sekali lagi lebih cepat dari reaksi Sueza. Ledakan. Berdengung-berdengung. Setelah Sueza bereaksi, dia langsung berbalik dan meninju. Dengan suara ledakan, kekuatan mengerikan menghantam dada Feng Wuchen. Apa? Saat pukulan itu mendarat, wajah tua Sueza berubah drastis, dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Pukulan mengerikan Sueza mendarat di dada Feng Wuchen, namun tidak mampu mendorong Feng Wuchen mundur setengah langkah. Feng Wuchen sama sekali tidak menghindari pukulan itu, dan membiarkan Sueza menyerang dengan bebas. Apakah ini kekuatan alam abadi yang paling sempurna? Kekuatan Sueza sama sekali tidak dapat melukai Feng Wuchen. Ini, pangusi dan seratus dewa tertinggi sekali lagi tercengang. Seberapa mengerikankah Feng Wuchen? Sueza yang ketakutan segera mundur, dan berkata dengan ngeri di dalam hatinya, Feng Wuchen sama sekali tidak menghindar. Kekuatanku tidak dapat melukainya. Melirik Sueza dengan acu-ta'acu, Feng Wuchen mencibir dan berkata, Sueza, aku juga akan memberimu kesempatan untuk menampilkan teknik pangu terkuatmu. Anggap saja itu sebagai pengembaliannya kepadamu. Feng Wuchen, Kekuatanmu memang sangat kuat, dan kekuatan garis keturunanmu telah melampaui kekuatan ilahi roh asal. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, aku akan segera memberitahumu konsekuensi meremehkanku. Sueza berkata dengan marah, dan mata tuanya berkedip dengan niat membunuh yang kejam. Setelah berkata demikian, Sueza memanggil iblis hitam, dan sebuah substansi hitam aneh melilitnya, lalu dia pun menghilang begitu saja. Aura mengerikan Sueza juga menghilang sepenuhnya. Detik berikutnya, iblis hitam diam-diam muncul di belakang Feng Wuchen. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat menerkam Feng Wuchen, langsung menyelimutinya. Feng Wuchen, suami, yang mulia. Melihat pemandangan ini, Pangu Sidan yang lainnya berteriak panik. Haha, Sueza tertawa dengan arogan dan berkata, Feng Wuchen, sekuat apapun dirimu, kamu tidak dapat merasakan keberadaan iblis hitam. Tunggu aku melahap kekuatan sucimu, lalu aku akan membunuhmu lagi. Ini buruk, Sueza ingin melahap kekuatan dewa Feng Wuchen. Pangu Sidan yang lainnya ketakutan setengah mati. Feng Wuchen akhirnya dibangkitkan dan dilahirkan kembali, dan akhirnya menerobos ke alam Pangu, dan akhirnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan Sueza. Jika Sueza melahap kekuatan sucinya, bukankah dia akan marah sampai mati? Melahap kekuatan suciku, tawa dingin Feng Wuchen datang dari iblis hitam. Setelah Feng Wuchen berkata demikian, iblis hitam yang menyelimuti Feng Wuchen tiba-tiba terbakar dengan api putih. Iblis hitam melawan dengan keras, dan gumpalan asap hitam menyebar. Nenek moyang segala api. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen muncul. Ling Xiao Xiao, Pangu Xi, dan yang lainnya menghela nafas lega. Iblis hitam, Sueza terkejut, dan ingin memanggil kembali iblis hitam. Sayangnya, Feng Wuchen tidak memberinya kesempatan. Setan hitam terperangkap oleh ruang yang kuat, dan dibakar oleh leluhur semua api. Feng Wuchen, hentikan, Sueza berteriak dengan cemas. Jika kau ingin menggunakannya untuk melahap kekuatan suciku, aku akan membuatnya menghilang. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Bukan saja dia tidak berhenti, leluhur segala api malah membakar lebih ganas lagi. Dalam sekejap, iblis hitam pun dilahap abis oleh leluhur segala api dan berubah menjadi abu. Feng Wuchen, aku akan membunuhmu. Sueza sangat marah, wajahnya seganas harimau, dengan niat membunuh yang mengerikan. Pagoda reinkarnasi. Feng Wuchen berteriak dingin, dan dengan lambayan tangannya, pagoda reinkarnasi emas melayang di kehampaan. Feng Wuchen berkata dengan keras, Sueza, aku akan menggunakan pagoda reinkarnasi untuk menyegel jiwamu sampai menghilang. 3826. Dengan pagoda reinkarnasi, kekuatan tempur Feng Wuchen meningkat lagi. Kekuatan tempur Feng Wuchen telah meningkat lagi. Seru Supreme Yinglong. Kekuatan misterius Feng Wuchen telah menjadi sangat kuat. Bahkan kekuatan ilahi pangu milikku pun sangat ditekan. Kaisar tertinggi Donghuang terkejut sekali lagi. Ia sangat terkejut. Kekuatan tempur Feng Wuchen saat ini telah jauh melampaui puncak alam pangu. Tidak seorang pun tahu tingkat apa yang telah dicapai Feng Wuchen. Leluhur Primal Chaos, apa kekuatan misterius di tubuh Feng Wuchen? Mengapa itu berada di atas kekuatan ilahi Primal Chaos? Primal Chaos Swan Fire Beast bertanya dengan rasa ingin tahu. Leluhur Primal Chaos tersenyum dan berkata, kekuatan ilahi Primal Chaos adalah kekuatan terkuat yang lahir dari kekacauan Primal. Kekuatan ilahi Primal Chaos juga berasal dari kekuatan ilahi Primal Chaos. Mata darah Primal Chaos juga lahir dari kekuatan ilahi Primal Chaos. Kekuatan ilahi Primal Chaos. Binatang api suan Primal Chaos terkejut. Kekuatan mengerikan seperti kekuatan suci Primal Chaos ternyata berasal dari kekuatan suci Primal Chaos. Tidak heran Primal Chaos Swan Fire Beast tidak tahu kekuatan macam apa itu. Tidak heran kekuatan suci Primal Chaos Swan Fire Beast ditekan. Kekuatan suci Primal Chaos sungguh mengerikan. Leluhur Primal Chaos tersenyum tipis dan berkata, kekuatan ilahi Primal Chaos berada di atas semua kekuatan ilahi lainnya. Bahkan aku tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, apalagi mengolahnya. Kultifasi Feng Wuchen telah menembus alam pangu, tetapi dia hanya dapat menggunakan sebagian kecil dari kekuatan ilahi Primal Chaos. Sebagian kecil, Primal Chaos Swan Fire Beast terkejut lagi. Bagian kecil saja sudah sangat menakutkan. Jika Feng Wuchen bisa menggunakan semuanya, seberapa mengerikankah itu? Primal Chaos Swan Fire Beast tidak dapat membayangkannya. Leluhur Primal Chaos tersenyum tipis dan berkata, ini juga alasan sebenarnya mengapa aku memilih Feng Wuchen. Alam ruang roh Feng Wuchen adalah keberadaan yang alami. Mungkin karena suatu kebetulan atau takdir, Feng Wuchen memperoleh kekuatan ilahi Primal Chaos. Leluhur Primal Chaos tidak dapat menjelaskan alam Primal Chaos milik Feng Wuchen dengan jelas. Dia hanya bisa mengatakan bahwa Feng Wuchen memperolehnya secara kebetulan. Kemungkinannya begitu rendah hingga dia meragukan hidupnya. Sue Sa, apakah kau punya kata-kata terakhir? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Kekuatan dan aura ilahi yang mendominasi menekan Sue Sa tanpa ampun. Feng Wuchen, apakah menurutmu pagoda reinkarnasi dapat menyegelku? Sue Sa meraung dengan ganas, jika kau dapat meningkatkan kekuatan tempurmu, aku pun juga bisa. Ayah! Saat aumannya meredah, Sue Sa menggenggam kedua tangannya dan dengan gila-gilaan memadatkan kekuatan ilahi roh aslinya. Aura yang bergejolak meletus. Berdengung. Ketakutan bergetar hebat, dan sebuah susunan ungu muncul di bawah kaki Blutfin. Ini adalah susunan transmisi. Feng Wuchen dapat mengetahuinya sekilas. Benar sekali. Sue Sa berkata dengan galak, Feng Wuchen, apakah kamu tidak tahu tentang gua darah? Karena gua darah dapat memberikanku kehidupan, ia juga dapat meningkatkan kekuatanku. Begitu susunan teleportasi diaktifkan, kekuatan mengerikan dari gua darah terus-menerus terpancar. Seketika, susunan itu dipenuhi dengan energi darah, dan bau darah memenuhi udara. Supremasi Teyi berkata dengan dingin, jadi iblis darah mengandalkan darah untuk meningkatkan kultifasi mereka. Kekuatan macam apa ini? Pangusi mengerutkan kening dalam-dalam. Kekuatan ini dipenuhi dengan aura haus darah dan sangat kejam, kata Supremasi Primeval begining dengan sungguh-sungguh. Berdengung. Kekuatan besar gua darah tersalurkan, dan Sueza dengan gila-gilaan menyerapnya. Pada saat ini, kekuatan tempurnya yang mengerikan melonjak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Menatap tajam ke arah Feng Wuchen, Sueza berteriak marah. Feng Wuchen, kekuatanku jelas tidak lebih rendah darimu. Kau ingin menyegelku? Bermimpilah. Kekuatan Sueza telah meningkat. Wajah tua Pangusi menjadi gelap. Apa itu gua darah? Itu benar-benar dapat membantu ahli puncak alam Pangu untuk meningkatkan kekuatannya dalam jumlah yang sangat besar. Aura Sueza menjadi sangat ganas, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kekuatannya meningkat dengan cepat. Aura Sueza telah melampaui Feng Wuchen. Supremasi Primeval begining dan supremasi lainnya semuanya terkejut dan semuanya tercengang. Feng Wuchen, bisakah kau merasakan kekuatanku? Itu sudah di atas milikmu. Sueza meraung dengan ganas, dan gelombang udara yang bergelombang dengan aura yang merusak menyapu keluar. Kekuatanmu memang di atas kekuatanku. Feng Wuchen menatap Sueza tanpa ekspresi, dan tidak menghentikannya sama sekali. Meningkatnya kekuatan Sueza masih belum cukup untuk mengancam Feng Wuchen. Melihat ekspresi acu-ta'acu Feng Wuchen, Sueza bahkan lebih marah. Ini hanya meremehkannya. Sueza yang geram mengunci Feng Wuchen dengan aura pembunuh yang mengerikan. Teknik Pangu Kuno Tebasan Penyegel Jiwa Roh Darah Sueza meraung dengan ganas, dan dengan cepat memadatkan tebasan energi yang besar. Aura penghancur menyelimuti seluruh langit ke-36, dan seluruh ruang runtuh dan hancur lagi. Bagaimanapun juga, kekuatan suci Sueza adalah kekuatan suci roh asal, dan bisa dibayangkan betapa dahsyatnya itu. Feng Wuchen, jika aku dapat membunuhmu sekali, aku dapat membunuhmu untuk kedua kalinya. Berikan aku hidupmu, Sueza meraung, dan wajah tuanya sangat garang. Oh, begitukah? Bibir Feng Wuchen sedikit melengkung. Aduh! Berdengung. Sueza melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu, dan tebasan energi besar itu dengan ganas dan tanpa ampun menghantam Feng Wuchen dengan aura yang tak terkalahkan. Ruang energi yang menyelimuti Ling Xiaosiao, Pangusi, dan yang lainnya juga bergetar hebat pada saat ini. Telanlah! Melihat tebasan energi yang merusak itu, jiwa naga dan para ahli dari berbagai pasukan utama menjadi takut setengah mati, dan wajah mereka pun menjadi pucat. Kengerian tebasan energi itu berada di luar imajinasi siapapun. Suamiku, hati-hatilah, teriak Ling Xiaosiao dengan cemas. Tubuh Feng Wuchen sangat kuat, dan sudah menjadi tubuh yang paling sempurna. Tidak ada seorang pun di domain Pangu yang dapat menyakitinya. Jangan khawatir. Pangusi menatap Ling Xiaosiao dan tersenyum. Istriku, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Kekuatan Sueza tidak akan bisa menyakitiku. Feng Wuchen tersenyum tipis, dan benar-benar tidak menaruh tebasan energi Sueza di matanya. Selagi dia bicara, Feng Wuchen melesat maju dengan pedang Dewa Naga di tangannya. Kekuatan Dewa Kuno yang mendominasi meledak dan mengalir ke pedang Dewa Naga. Tubuh pedang itu memancarkan cahaya keemasan yang terang, dan kekuatan cahaya pedang itu berada di luar imajinasi. Aduh! Saat berada seribu meter dari tebasan energi tersebut, Feng Wuchen menghunus pedangnya. Aduh! Pedang Feng Wuchen tersapu keluar. Tidak ada kekuatan cahaya pedang yang mendominasi, tetapi ada bayangan pedang emas yang melintas. Bayangan pedang emas memotong tebasan energi yang besar. Detik berikutnya, pemandangan yang sangat mengejutkan dan mengerikan muncul. Tebasan energi besar Sueza tiba-tiba terbagi menjadi dua. Itu benar, terbagi menjadi dua. Feng Wuchen hanya menggunakan bayangan pedang emas untuk membelah teknik pangu kuno Sueza menjadi dua. Para ahli dari pasukan utama sangat ketakutan hingga mereka tidak dapat berbicara dan pikiran mereka hampir runtuh. Ini, bagaimana ini mungkin? Mata tua Sueza hampir terbang keluar. Mendesis. Pangusi dan seratus supremes sangat terkejut hingga mereka menghirup udara dingin. Tertinggi Donghuang dan tertinggi Yinglong tercengang. Setelah peningkatan kekuatannya, kekuatan Sueza telah melampaui Feng Wuchen. Kekuatan dewa yang begitu mendominasi dan angkuh menggunakan teknik pangu kuno, tetapi dikalahkan oleh bayangan pedang Feng Wuchen. Kekuatan tempur Sueza telah meningkat, tetapi teknik pangu kuno hanya sekuat ini. Sungguh mengecewakan. Feng Wuchen menyeringai dingin. 3827 Apa bayangan pedang tadi? Bagaimana mungkin? Sueza tercengang di tempat. Keterkejutan di hatinya tak terlukiskan. Kekuatan suci yang dilepaskan Sueza telah melampaui puncak alam pangu. Dengan kekuatan mengerikan seperti itu, dia mungkin bisa menghancurkan Dimensol Trimeh sampai mati hanya dengan satu jari. Namun kekuatan mengerikan itu terpecah belah oleh bayangan pedang Feng Wuchen. Itu adalah teknik pangu kuno. Bahkan hantu pun tidak akan mempercayainya, apalagi Sueza. Sangat, sangat kuat, Miao King Ching dan Mu Hong Lian tercengang. Kakak Feng, pedang apa yang barusan itu? Apakah itu niat pedang atau energi pedang? Liu Qingyang bertanya dengan kaget. Kaisar Yejun tercengang. Itu bukan ki pedang, juga bukan niat pedang. Tidak, aku tidak tahu apa itu. Bayangan pedang mengalahkan teknik pangu kuno Sueza. Mengerikan sekali. Santong dan Long Nityan tersentak kaget. Dada mereka naik turun dengan hebat. Tidak seorang pun tahu apa bayangan pedang emas Feng Wuchen. Bahkan Suat Sol Trimeh tidak dapat mengetahuinya. Suat Sol Trimeh tidak dapat mengatakannya, jadi orang bisa membayangkan betapa mengerikannya hal itu. Melihat Sueza yang tercengang, Feng Wuchen mencibir. Mana rasa percaya dirimu sekarang? Kenapa itu menghilang? Kamu sangat keren tadi, tapi sedikit kekuatan ini tidak bisa membunuhku. Sueza, jika kau masih bisa meningkatkan kekuatanmu, aku tidak akan menghentikanmu karena rasa hormat. Anggap saja ini kesempatan kedua. Wajah tua Sueza langsung memerah karena amarahnya yang meledak-ledak. Berdengung-berdengung. Kemarahannya yang mengerikan meledak. Sueza mengaktifkan kembali formasi teleportasi dan terus meningkatkan kekuatan tempurnya. Sueza melotot ke arah Feng Wuchen dan berkata, Feng Wuchen, jangan menyesalinya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Aku tidak akan pernah menarik kembali perkataanku. Berdengung-berdengung. Energi mengerikan dari gua darah dikirimkan lagi, memberikan Sueza energi untuk menyerap dan meningkatkan kekuatannya. Apakah Feng Wuchen seyakin itu? Kekuatan Sueza telah melampaui Feng Wuchen. Jika dia meningkatkan kekuatannya, apakah Feng Wuchen benar-benar dapat melawannya? Paragon Rindragon mengerutkan kening dalam-dalam. Dia merasa bahwa Feng Wuchen terlalu percaya diri. Pangguksi menatap Feng Wuchen sambil tersenyum dan berkata, Feng Wuchen tahu bahwa tubuh Sueza tidak dapat menahan terlalu banyak kekuatan. Bahkan jika Sueza membaik lagi, dia tidak akan sekuat itu. Kekuatannya telah melampaui puncak alam pangu. Meskipun aku tidak tahu apa itu gua darah, hampir mustahil bagi Sueza untuk meningkatkan kekuatannya. Belum lagi Sueza sudah terluka. Primeval Origen menggelengkan kepalanya. Mata Feng Wuchen dipenuhi dengan keyakinan. Karena dia memberi Sueza kesempatan untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya, itu berarti dia sama sekali tidak khawatir. Jangan lupa bahwa Feng Wuchen masih memiliki harta ajaib yang mengerikan, mata-matahari. Kaisar Timur menambahkan. Ling Xiao Xiao melirik Kaisar Timur dan berpikir dalam hati, mata-matahari suamiku memang mengerikan. Aku ingin tahu harta ajaib macam apa itu. Feng Wuchen memang tidak khawatir. Feng Wuchen telah mengalami teror kekuatan dewa kuno dan kekuatan tubuh yang sempurna. Tak lama kemudian, kekuatan bertarung Sueza telah melambung ke tingkat yang baru, menjadi semakin kuat. Seperti yang dikatakan Primeval Origen, kekuatan bertarung Sueza tidak meningkat banyak. Kekuatan yang ditahan Sueza sudah mencapai batasnya. Kenapa kamu berhenti? Tidak bisakah kau meningkatkan kekuatanmu lebih jauh lagi? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Menatap Feng Wuchen dengan ganas, Sueza meraung marah, cukup berurusan denganmu. Kekuatan Sueza telah melampaui Feng Wuchen jauh. Benda tua ini sungguh tidak sederhana. Kekuatan bertarungnya telah meningkat pesat, kata Chaos Celestial Fire Beast. Betapapun Sueza meningkatkan kekuatannya, di hadapan kekuatan dewa kuno dan tubuh yang sempurna, dia sama sekali tidak dapat melukai Feng Wuchen. Terlebih lagi, kekuatan sejati Feng Wuchen jauh di atas Sueza. Anak ini hanya ingin mencobanya, kata leluhur primal Chaos sambil tersenyum tipis. Leluhur primal Chaos benar. Alasan mengapa Feng Wuchen memberi Sueza kesempatan adalah karena dia ingin tahu seberapa kuatnya dia. Buku sekilas. Jika tidak, mata-matahari dan pagoda reinkarnasi pasti sudah lama menghancurkannya. Ledakan. Berdengung-berdengung. Sueza tiba-tiba menginjak kehampaan, tubuhnya berubah menjadi petir ungu dan melesat keluar. Auranya yang bergelora mengguncang angkasa. Telapak tangan Sueza dengan cepat memadatkan kekuatan yang mengerikan. Saat telapak tangan itu mendekati Feng Wuchen, dia meraung, teknik pangu kuno. Tebasan pemecah jiwa sembilan dao. Desir. Berdengung-berdengung. Tebasan energi besar lainnya yang mencapai satu juta kaki menebas Feng Wuchen dengan ganas. 36 langit dan ruang dimensi hancur dan runtuh lagi. Pemandangan kehancuran itu sungguh mengerikan. Namun untungnya, pemulihannya sangat cepat. Para ahli dari pasukan utama sekali lagi sangat terkejut dan ketakutan. Pikiran mereka benar-benar kosong. Selain kengerian, yang ada hanya kengerian di mata mereka. Feng Wuchen, apakah kamu masih bisa menghalanginya? Sueza bertanya dengan marah. Tebasan energi ini berbeda dari yang sebelumnya. Selain lebih mengerikan, tebasan ini tepat berada di depan Feng Wuchen. Serangan jarak nol tidak memberi Feng Wuchen kesempatan untuk bereaksi. Pada saat yang sama, Sueza menyatukan kedua telapak tangannya dan auranya yang bergelora meletus lagi. Dia segera berteriak, wilayah jiwa darah. Wilayah jiwa darah yang mengerikan pun ditampilkan. Feng Wuchen langsung datang ke dunia neraka. Itu agak mirip dengan wilayah pembantaian dewa milik Yao San. Wilayah jiwa darah Sueza tidak memiliki mayat, hanya darah. Ada lautan darah yang tak berujung dan tidak ada yang lain. Lautan darah mewarnai wilayah kekuasaannya menjadi merah. Melihatnya saja membuat orang merasa takut. Feng Wuchen, dengan wilayah yang menekan kekuatan tempurku, mari kita lihat bagaimana kamu menghalanginya. Raungan marah Sueza terdengar. Wilayah, Feng Wuchen menyeringai dan mencibir. Kekuatan dewa kuno dan kekuatan garis keturunan disuntikkan ke pedang dewa naga. Tubuh pedang itu bersinar dengan cahaya kemasan dan cahaya pedang yang mendominasi menyebar. Feng Wuchen mengayunkan pedang dewa naga dan segera berteriak, seni pedang au primal keos. Penghancuran kekacauan primal. Desir. Berdengung-berdengung. Pedang itu terhunus. Cahaya pedang emas yang besarnya sejuta kaki meledak dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Aura itu menggetarkan jiwa dan membuat seseorang merasa tak berdaya. Apa? Kekuatan tempur Feng Wuchen tidak ditekan oleh wilayah. Bagaimana ini mungkin? Wajah tua Sueza berubah. Ledakan. Huff. Berdengung-berdengung. Dalam sekejap mata, tebasan energi dan cahaya pedang itu bertabrakan. Terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Energi yang tak terukur meledak, menyebabkan Sueza memuntahkan darah. Itu langsung menyebabkan lautan darah mengaduk gelombang darah yang besar. Bahkan ada tornado darah yang tak terhitung jumlahnya membumbung ke langit. Ini tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Aku tidak percaya. Sueza ketakutan, sedih, dan menjadi gila. Dia begitu marah hingga hampir gila. Ini sudah kedua kalinya dia meningkatkan kekuatan tempurnya. Kekuatannya melampaui Feng Wuchen. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan bahkan menunjukkan wilayah kekuasaannya. Tetapi dia masih terluka oleh Feng Wuchen. Sueza tidak bisa menerimanya. Feng Wuchen, pasukan dewamu tidak bisa mengabaikan penindasan wilayahku. Apa yang terjadi? Sueza meraung. 3828. Itu mudah. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, karena aku bisa mengabaikan domain manapun. Saya dapat dengan mudah merusak domain apapun, seperti ini. Dengan itu, Feng Wuchen mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke suatu tempat dengan jari telunjuknya. Retakan. Feng Wuchen menunjuk dengan ringan, dan riak energi menyebar. Kemudian, dengan suara retakan, domain jiwa darah benar-benar runtuh. Adegan ini membuat Sueza jatuh ke kondisi vegetatif. Wilayah Sueza telah hancur. Semua orang terkejut lagi. Apakah wilayah kekuasaan seorang ahli puncak alam pangu begitu mudah ditembus? Feng Wuchen tersenyum cerah dan berkata, bagaimana? Apakah kamu melihatnya? Semua domain hanyalah hiasan di hadapanku. Bagaimana kau bisa menekan kekuatanku? Lagipula, bagaimana mungkin kekuatan suciku bisa ditekan oleh wilayah sampahmu? Feng Wuchen berada jauh di tengah-tengah energi ledakan yang mengerikan itu, tetapi dia tidak terpengaruh sama sekali. Dapat dilihat bahwa tubuh fisik Feng Wuchen telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Sueza sangat ketakutan hingga dia tidak bisa berbicara, dan rasa takut mulai tumbuh di dalam hatinya. Itu benar. Takut. Inilah yang ditakutkan Feng Wuchen. Baru sekarang Sueza benar-benar menyadari betapa besar perbedaan antara dirinya dan Feng Wuchen. Melihat Sueza yang begitu ketakutan hingga tak bisa berkata apa-apa, Feng Wuchen melanjutkan, Sueza, tampaknya ini sudah batas kemampuanmu. Dengung-dengungan. Begitu dia berkata demikian, pagoda reinkarnasi tiba-tiba memancarkan kekuatan yang mengerikan dan cahaya kemasan yang menyilaukan pun meledak. Sueza, terimalah takdirmu. Feng Wuchen berteriak, lalu melambaikan tangannya, dan pagoda reinkarnasi tiba-tiba jatuh. Wajah tua Sueza yang sedikit pucat ketakutan berubah menjadi ganas lagi. Dia menggertakkan giginya dan meraung, aku tidak akan pernah menerima nasibku. Feng Wuchen, saya belum kalah. Sueza, menyerahlah. Kau bukan tandingan Feng Wuchen, kata Supreme Donghuang. Menyerah. Sueza melotot ke arah Supreme Donghuang dan berteriak dengan marah, akhirnya aku melangkah ke puncak alam Pangu dan memiliki kesempatan untuk naik ke alam caotik. Bagaimana mungkin aku menyerah? Feng Wuchen mencibir, Sueza, kamu tidak bisa menang melawanku. Diam. Sueza meraung dengan ganas. Kekuatan dewa dalam tubuhnya meledak dengan gila-gilaan. Dia tidak bisa menahan diri. Berdengung. Aura yang bergejolak dan mengamuk itu menyebar dengan liar. Kekuatan ilahi Blutfin menyebar tanpa kendali, dengan gila-gilaan menghancurkan segalanya di 36 lapisan surga. Cahaya ungu yang cemerlang menerangi ruang yang gelap. Sueza menggenggam kedua tangannya dan memadatkan susunan teleportasi yang lebih besar. Gua darah. Sueza meraung. Susunan teleportasi menyala, dan gua darah yang tak tertandingi besarnya pun diteleportasi. Gua darah. Kaisar surgawi Tian Yong sangat ketakutan. Apa yang direncanakan oleh kepala balai? Apakah kau berencana untuk binasa bersama Feng Wuchen? Gua darah. Ekspresi Feng Wuchen sedikit berubah. Apakah ini gua darah? Supreme Primeval dan yang lainnya menatap gua darah yang sangat besar itu dengan kaget. Itu hanyalah lautan darah. Bau darah memenuhi gua darah. Namun di saat yang sama, ia juga memancarkan kekuatan yang amat mengerikan dan kejam. Ketika para ahli dari berbagai kekuatan besar melihat gua darah yang sangat besar ini, mereka kembali ketakutan setengah mati. Mereka belum pernah melihat lautan darah yang begitu mengerikan. Feng Wuchen, bisakah Anda memblokir kekuatan langit dan bumi yang telah diserap gua darah selama jutaan tahun? Kau ingin menyegelku? Bermimpilah. Sueza meraung marah dan segera mengendalikan kekuatan mengerikan dari gua darah. Sueza sudah terpojok. Ini juga kesempatan terakhirnya. Sueza harus mengeluarkan kartu truf terkuatnya dan mempertaruhkan nyawanya. Berdengung. Sueza sudah gila. Dia benar-benar mengendalikan semua kekuatan gua darah. 36 lapisan surga langsung diselimuti oleh aura darah. Sebelumnya, mereka masih bisa kembali ke keadaan semula, tetapi sekarang, mereka tidak bisa. Esensi pangu tertinggi telah tertutupi. Pangu sih sangat ketakutan, dan wajah tuanya sangat pucat. Supreme Yinglong berkata dengan kaget, 36 lapisan surga semuanya dipenuhi dengan aura berdarah dari gua darah. Kekuatan mengerikan ini telah menyentuh penghalang ruang dimensi tingkat ketujuh. Ekspresi Kaisar Timur tertinggi berubah drastis, dan dia segera menghilang. Tingkat pertama hingga ke-6 ruang dimensi telah mulai runtuh. Bahkan dengan perlindungan kekuatan Kaisar Timur tertinggi, mereka tidak dapat menahan kekuatan kejam yang dikendalikan Sueza. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Ini sudah melampaui batas 36 lapisan langit. Kekuatan Kaisar Timur tertinggi juga mulai tidak mampu menahannya. Binatang api Keosuan mengerutkan kening dan berkata, Aku tidak menyangka Sueza mampu mengendalikan kekuatan seluruh gua darah. Leluhur primal Keos mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan dingin, Sueza ini, berapa banyak orang yang dia bunuh untuk menciptakan gua darah. Orang ini tidak akan bisa menebus dosanya meskipun dia mati 10 ribu kali. Feng Wuchen, bunuh dia. Suara ganas leluhur primal Keos terdengar. Baiklah, suara Feng Wuchen terdengar. Kekuatan Dewa Purba meletus dan mengalir ke dalam pagoda reinkarnasi. Kekuatan yang meledak dari pagoda reinkarnasi menjadi semakin mengerikan, dengan paksa menekan kekuatan suci Sueza. Sayangnya, kekuatan gua darah yang dikendalikan Sueza telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Bahkan dengan penindasan kekuatan Dewa Primordial, itu masih sangat menakutkan. Feng Wuchen, hati-hati. Kekuatan ini sangat mengerikan, teriak Supreme Wu Shuang dengan cemas. Feng Wuchen, pergilah ke neraka. Sueza meraung dengan gila. Semua kekuatan gua darah terkondensasi menjadi binatang buas darah besar yang mengerikan yang dengan ganas menyerang pagoda reinkarnasi. Ledakan. Hah. Berdengung-berdengung. Tabrakan dahsyat dan kekuatan yang sangat mengerikan mengguncang Feng Wuchen hingga ia memuntahkan darah. Pagoda reinkarnasi dan kekuatan Dewa Primordial bersatu, tetapi mereka tidak dapat menekan kekuatan gua darah. Pagoda reinkarnasi telah ditekan. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Aku bahkan tidak bisa menangkisnya dengan seluruh kekuatanku. Kekuatan misterius dan kekuatan pagoda reinkarnasi langsung dikalahkan. Feng Wuchen terkejut. Dalam tabrakan dahsyat itu, Feng Wuchen terluka parah di tempat. Untungnya, alam abadi yang sempurna langsung menyembuhkan luka-luka Feng Wuchen. Suamiku, Ling Xiao Xiao berteriak ketakutan. Feng Wuchen, seratus supremes terkejut. Mereka semua menahan nafas dan jiwa mereka gemetar. Kakak Feng. Yang mulia. Tuan Jiwa Naga. Para ahli dari berbagai faksi berteriak ketakutan. Pada saat ini, tidak boleh terjadi apa-apa pada Feng Wuchen. Seperti yang diduga, Feng Wuchen tidak dapat menghalangi kekuatan ini. Kata binatang api misterius kekacauan. Leluhur keos berkata dengan dingin, kekuatan ini telah mencapai tingkat kenaikan. Feng Wuchen dan yang lainnya tidak dapat menghalanginya. Mata-matahari. Sepuluh kali. Feng Wuchen segera berteriak, dan mata-matahari memancarkan kekuatan. Kekuatan tempur Feng Wuchen meningkat sepuluh kali lipat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hah. Dampak dahsyat itu membuat Feng Wuchen kembali memuntahkan darah. Akan tetapi, pagoda reinkarnasi masih tidak dapat menghalangi serangan iblis darah. Sue Sa mencibir dengan bangga, Feng Wuchen, sudah terlambat bagimu untuk menyesal sekarang. Kaulah orang pertama yang memaksaku sampai sejauh ini. Mati. 15 kali, Feng Wuchen berteriak lagi, dan kekuatan tempurnya melonjak lagi. Kekuatan tempur 15 kali lipat berhasil membalikkan dan menekan blood fins. Namun, itu masih 50-50. Ha! Sue Sa berteriak dengan marah dan dengan putus asa melepaskan kekuatan sucinya untuk menekan blood fins lagi. Wajah Feng Wuchen berubah, matanya berkilat tajam, dia menggertakan giginya dan berteriak. 20 kali. 3829. Apa? 20 kali. Mendengar raungan Feng Wuchen, wajah tua Sue Sa berubah drastis. 20 kali. Pangusi dan seratus dewa tertinggi berseru bersamaan, mata mereka melotot. 20 kali. Ling Xiao Xiao tercengang, dan dia berkata dengan ngeri, mata-matahari suamiku dapat melepaskan kekuatan tempur 20 kali lipat. Para ahli dari berbagai faksi tercengang, seperti patung batu. Berdengung-berdengung. Feng Wuchen meraung 20 kali, dan mata-matahari benar-benar melepaskan kekuatan tempur 20 kali lipat. Ledakan. Engah. Berdengung-berdengung. Pagoda reinkarnasi tiba-tiba menjadi setinggi 10 ribu kaki setelah menerima kekuatan 20 kali lipat. Kekuatan yang tak terbayangkan itu langsung menghancurkan iblis darah, dan Sue Sa memuntahkan darah. Kekuatan tempurnya 20 kali lipat, bagaimana ini mungkin, Sue Sa benar-benar ketakutan, dan tubuhnya bergetar hebat. Bahkan Pangusi dan seratus orang tertinggi pun sangat terintimidasi oleh pemandangan yang mengerikan ini. Kekuatan pagoda reinkarnasi yang 20 kali lipat sudah berada di luar imajinasi mereka. Pagoda reinkarnasi yang tingginya 10 ribu kaki hancur tanpa ampun seperti gunung tai. Ledakan. Engah. Penindasan yang mengerikan sekali lagi menyebabkan Sue Sa memuntahkan darah, dan Sue Sa terbanting ke pegunungan di bawahnya. Tuan Balai, Kaisar Tian Yong dan para ahli kuil pangu lainnya berteriak ngeri. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Pegunungan yang tingginya 10 ribu kaki itu hancur berkeping-keping oleh pagoda reinkarnasi. Telanlah. Hati para ahli dari berbagai vaksi menderita kerusakan sejuta kali lipat, dan wajah mereka sepucat orang mati. Huff. Feng Wuchen menghela nafas dalam-dalam, wajahnya pucat. Jelas, dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan ilahinya. Guru, Anda baik-baik saja. Tanya mata-matahari. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Aku baik-baik saja, aku hanya menggunakan terlalu banyak kekuatan ilahi. Luka-lukaku sudah sembuh. Suami menang. Ling Xiao- Xiao bersorak gembira. Kaka Feng menang. 20 kali kekuatan tempur mengalahkan Sue- Sa. Haha, Liu Qing yang tertawa gembira. Semua orang di Dragon Soul bersorak kegirangan, meluapkan segala rasa kegembiraan di hati mereka. Feng Wuchen. Kerja bagus. Teriak pangusi dengan penuh semangat. Sue- Sa telah kalah. Auranya sangat lemah. Supreme Primeval Begining sangat bersemangat. Penguasa jiwa bela diri terkejut sekaligus gembira. Kekuatan tempurnya 20 kali lipat. Terlalu mengejutkan, terlalu menggerahkan. Bocah Feng Wuchen ini sungguh hebat. Mata-matahari seharusnya bukan harta karun ajaib dari alam pangu. Kekuatan tempurnya 20 kali lipat sungguh tak terbayangkan. Kaisar Iblis masih terkejut. Pada saat ini, pegunungan di bawah telah hancur total menjadi abu, tidak mampu menahan kekuatan penghancur sama sekali. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan menarik kembali pagoda reinkarnasi. Sue- Sa yang terluka parah berlumuran darah. Dia dihantam hingga menjadi bubur berdarah oleh pagoda reinkarnasi dan tidak bisa bergerak lagi. Feng Wuchen menunduk dan menatap Sue- Sa dengan tatapan dingin. Dia berkata dengan dingin, ada kata-kata terakhir. Aku akan membunuhmu dengan cepat. Feng, Feng Wuchen, apakah kau tahu bagaimana aku tahu tentang alam kekacauan? Sue- Sa bertanya dengan lemah. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan tidak berbicara. Selain dimensol Soverein dan Pangu Si, tidak ada seorang pun di Pangu Realem yang mengetahui keberadaan chaos Realem. Aku berhasil menerobos ke alam Pangu, bukan sendirian, tapi dengan bantuan para ahli dari alam kekacauan, kata Sue- Sa lemah. Apa, ahli dari alam kekacauan? Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Pangu Si dan seratus dewa tertinggi juga mendengar suara lemah Sue- Sa dan semuanya tercengang. Alam kekacauan, binatang api surgawi kekacauan mengerutkan kening dan menatap leluhur kekacauan. Wajah tua leluhur kekacauan sangat muram, dan matanya dipenuhi dengan keganasan dan niat membunuh. Para ahli dari alam kekacauan berani datang ke alam bawah secara diam-diam. Siapakah keos realem? Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya. Sue- Sa tersenyum lemah dan berkata, Kau, kau akan segera tahu. Dia, dia sudah ada di sini. Tidak bisakah kau merasakannya? Feng Wuchen terkejut dan segera berbalik melihat kehampaan. Nak, kemana kamu melihat? Aku di sini. Di belakang Feng Wuchen, sebuah suara bangga tiba-tiba terdengar. Saat suara itu terdengar, aura yang sangat menakutkan menyebar. Aura mengerikan itu berada di luar imajinasi, dan selain Feng Wuchen, tidak ada seorang pun yang pernah merasakannya sebelumnya. Ekspresi Feng Wuchen berubah lagi, dan dia berpikir dalam hati, perasaan tadi memang disengaja, dia benar-benar datang ke alam kekacauan. Feng Wuchen segera berbalik untuk melihat. Sebuah tangan langsung mencengkeram tenggorokan Feng Wuchen dan mengangkatnya, namun Feng Wuchen sama sekali tidak menyadarinya. Itu dia, Chaos Celestial Fire Beast mengenali orang itu sekilas. Siapa kamu? Feng Wuchen bertanya dengan susah payah. Dia sama sekali tidak bisa menggunakan kekuatan dewa kunonya, dan semua kekuatan di tubuhnya ditekan. Pada saat ini, Feng Wuchen merasa bahwa dirinya adalah orang biasa. Orang yang datang itu adalah seorang laki-laki yang tinggi dan kurus, wajahnya penuh dengan kesombongan dan penghinaan. Siapa aku? Kau tidak memenuhi syarat untuk tahu, dan kau tidak pantas untuk tahu. Aku hanya tahu bahwa kau ingin menjadi musuhku. Pria jangkung dan kurus itu berkata dengan dingin, dan kekuatan ilahi yang mengerikan hampir mencabik-cabik Feng Wuchen. Feng Wuchen, kau tidak menduganya, kan? Sue Sa mencibir lemah. Suami. Feng Wuchen. Yang mulia. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Pangu Sidan yang lainnya tidak percaya bahwa para ahli dari alam kekacauan telah datang ke alam pangu. Leluhur keos, bisakah para ahli dari alam keos datang ke alam pangu sesuka hati? Feng Wuchen bertanya melalui telepati. Leluhur kekacauan tidak menjawab, dan wajah tuannya sangat muram. Leluhur, apakah Anda ingin saya melakukannya? Datang ke alam bawah tanpa izin adalah pelanggaran berat. Binatang api surgawi keos bertanya, dan matanya berkilat penuh niat membunuh. Bunuh. Perintah leluhur keos dengan garang. Pria jangkung dan kurus itu terus meningkatkan kekuatannya, sementara Feng Wuchen bahkan tidak bisa berbicara, seolah-olah dia hendak menghancurkan Feng Wuchen secara perlahan seperti ini. Feng Wuchen merasa tubuhnya akan hancur. Dia belum pernah merasakan firasat buruk seperti itu sebelumnya. Nak, kau memang kuat di alam pangu, tapi di mataku, kau hanya seekor semut. Pria jangkung dan kurus itu berkata dengan sombong. Di mataku, kamu juga seekor semut. Suara keos celestial firebeast tiba-tiba terdengar di surga ke-36. Di dalam kekosongan, sosok mulia dan arogan dari binatang api surgawi kekacauan muncul, dan auranya yang mengerikan cukup untuk membuat orang takut setengah mati. Pangusi dan seratus dewa tertinggi menatap kekosongan dengan ngeri pada saat yang sama. Saat mereka melihat keos celestial firebeast, semua orang tercengang. Binatang macam apakah ini? Binatang api surgawi kekacauan. Feng Wuchen sangat gembira. Siapa itu? Pria jangkung dan kurus itu berteriak dengan marah, dan tiba-tiba melihat ke arah void. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihatnya, tetapi ketika dia melihatnya, dia begitu takut sampai mengompol. Ekspresi lelaki tinggi kurus itu berubah dari muram menjadi kaget, dari kaget menjadi takut, dan dari takut menjadi bodoh. 3830 Kekacauan Kekacauan binatang api swan Pria jangkung itu menatap keos swan firebeast dengan ketakutan yang amat sangat. Tubuhnya bergetar hebat dan jantungnya hampir copot. Mula-mula dia pikir dia keliru, tetapi makin dia perhatikan, makin mirip saja. Itu benar, itu pasti binatang api keos swan. Tidak mungkin salah, pria jangkung itu sangat yakin bahwa dia tidak salah. Tapi mengapa binatang api keos swan ada di padang pangu? Pria jangkung itu tidak pernah menyangka kalau dia bisa bertemu dengan seekor binatang purba dari alam kekacauan di alam pangu. Ketakutan dalam hatinya tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Binatang api keos swan berjalan selangkah demi selangkah dan menatap lelaki jangkung itu. Setiap kali binatang api keos swan melangkah, jantung lelaki jangkung itu bergetar hebat dan darahnya mengalir mundur. Semua orang melihat ekspresi ketakutan pendeta Jiu Feng. Terutama Sue Sa yang berpikir bahwa ada harapan untuk bertahan hidup ketika pendeta Jiu Feng muncul. Tetapi Sue Sa tidak menyangka bahwa ini adalah keputus asaan. Para ahli di pangu field sangat takut pada keos swan fire beast. Siapa yang bisa menyelamatkannya? Pendeta Jiu Feng, beraninya kau datang ke lapangan pangu secara pribadi. Ucap binatang api keos swan dengan anggun. Ledakan. Kepala pendeta Jiu Feng tiba-tiba meledak. Dia segera melepaskan Feng Wuchen dan berlutut di kehampaan. Tuan keos swan fire beast, aku tahu aku salah. Aku akan segera pergi. Sue Sa tertegun ketika pendeta Jiu Feng berlutut. Pangu Si, seratus ahli tertinggi, dan Supreme Yinglong sangat terkejut. Mereka menatap keos swan fire beast dengan heran. Ahli mengerikan dari alam kekacauan berlutut di depan binatang api keos swan dan bahkan memanggilnya Tuan. Apa identitas binatang api keos swan? Kecuali Feng Wuchen dan pendeta Jiu Feng, hanya kaisar waktu yang mengetahui identitas binatang api keos swan. Pendeta Jiu Feng ingin meninggalkan lapangan pangu. Namun, tiba-tiba dia merasa tidak bisa bergerak. Jantungnya berdebar kencang dan rasa putus asa yang kuat muncul dalam hatinya. Pendeta Jiu Feng menyadari bahwa dia akan mati. Tuan binatang api keos swan, mohon maafkan saya. Aku tahu aku salah. Pendeta Jiu Feng berlutut dan memohon dengan sangat ketakutan. Feng Wuchen, bukankah kamu ingin tahu kekuatanku? Sekarang aku punya kesempatan untuk menunjukkannya kepadamu. Binatang api misterius yang kacau itu menatap Feng Wuchen dan bertanya sambil tersenyum. Begitu binatang api mistis kekacauan primal mengucapkan kata ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Mereka tahu bahwa Feng Wuchen telah lama mengenal binatang api misterius kekacauan. Feng Wuchen tersenyum. Aku menantikannya. Tuan binatang api mistis kekacauan primal, tolong ampuni nyawaku. Orang rendahan ini hanya datang sekali. Pasti tidak akan ada waktu berikutnya. Jiwa Master Dao Sembilan Puncak berubah menjadi hijau saat dia bersujud dan memohon belas kasihan. Kau mau lain kali. Masuk tanpa izin ke alam bawah adalah pelanggaran berat. Melakukan kejahatan dengan sengaja adalah kejahatan tambahan. Kata binatang api misterius primal chaos dengan dingin. Adep Nenepeaks benar-benar putus asa saat ia memohon belas kasihan, chaos. Mengaum. Binatang api mistis kekacauan primal tiba-tiba meraung ke arah Master Taos Sembilan Puncak. Aura yang sangat mengerikan meletus. Di bawah tatapan semua orang yang ketakutan, Master Taos Sembilan Puncak terbakar menjadi abu. Bahkan harta karun ajaib Daois Nenepeaks pun hancur menjadi debu. Dihancurkan menjadi abu. Binatang api mistis kekacauan primal berkata dengan dingin, kau tidak punya kualifikasi untuk memohon belas kasihan. Feng Wuchen saat ini adalah penerus leluhur primal chaos. Statusnya sangat tinggi. Master Daois Nenepeaks benar-benar ingin membunuh Feng Wuchen. Hanya ingin mencari kematian. Lupakan Master Taos Sembilan Puncak, bahkan jika datang kekuatan yang lebih mengerikan, mereka juga akan mati. Topik hangat. Hanya dengan satu raungan, satu pembangkit tenaga listrik alam kekacauan primal pun musnah. Seberapa mengerikankah ini? Gelombang aksi binatang api mistis kekacauan primal membuat semua orang yang hadir ketakutan. Perut mereka terkoyak, dan kulit kepala mereka terasa geli. Bahkan Feng Wuchen pun sangat terkejut. Feng Wuchen selalu tahu bahwa kekuatan primal Chaos Mystical Fire Beast sangat mengerikan. Namun, dia tidak menyangka kekuatannya akan seseram ini. Melihat Feng Wuchen yang terkejut, binatang api mistis kekacauan primal tersenyum puas dan berkata, tidak perlu terlalu terkejut. Ini hanya napas kursi ini. Berurusan dengan sampah ini, aku tidak perlu menggunakan kekuatan. Tarik napas sebentar. Lima kata singkat itu sekali lagi mengintimidasi semua orang yang hadir. Melihat binatang api mistis kekacauan primal yang sombong, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Kau memang menakutkan. Lebih kuat dari yang kubayangkan. Feng Wuchen, bunuh Sue Sha. Suara leluhur primal Chaos terdengar. Feng Wuchen menatap Sue Sha yang terluka parah dan putus asa. Esensi pedang yang mendominasi dan menakutkan meledak. Feng Wuchen membentuk jari pedang dengan satu tangan dan memadatkan pedang energi esensi pedang. Sue Sha, seharusnya tidak ada yang datang untuk menyelamatkanmu, kan? Feng Wuchen bertanya dengan senyum dingin. Kemudian, dia melambaikan jari pedangnya dan pedang energi esensi pedang melesat jatuh dengan ganas. Feng Wuchen, tidak, berhenti, teriak Sue Sha dengan ngeri. Dia belum pernah merasa begitu putus asa sebelumnya. Feng Wuchen berkata dengan dingin, Sue Sha, kamu seharusnya tahu hari ini akan tiba. Ledakan. Berdengung-berdengung. Pedang energi esensi pedang yang mendominasi dan menakutkan menusuk tanpa ampun. Dengan ledakan keras, Sue Sha yang terluka parah terlempar menjadi awan kabut darah. Sue Sha berubah menjadi abu. Tuan Balai, Kaisar Tian Yong dan ahli pangu lainnya begitu ketakutan hingga mereka kehilangan kendali atas isi perut mereka. Sue Sha dibunuh oleh panglima tertinggi. Sue Sha sudah mati. Berubah menjadi abu. Besar. Tuan Jiwanaga, bagus sekali. Jiwanaga dan para ahli dari berbagai kekuatan besar langsung meledak dan bersorak kegirangan. Feng Wuchen menatap Kaisar Tian Yong dengan tatapan tajam dan berkata dengan dingin, Siemi, jika kamu tidak menghentikanku, suku Blut Markis akan dihancurkan olehku. Suku Blut Markis telah menyentuh istri dan teman-temanku, jadi mereka ditakdirkan untuk mati. Jika kamu tidak menyelamatkan Sue Kian Mu dan Sue Mu Feng, mereka tidak akan mengancam orang-orangku sekarang. Tidakkah kamu berpikir begitu? Kaisar Tian Yong sangat ketakutan hingga tidak dapat berbicara. Dia sangat takut hingga jantungnya hampir meledak. Suara mendesing. Feng Wuchen muncul di hadapan Kaisar Tian Yong dalam sekejap mata, dan Kaisar Tian Yong tanpa sadar mundur beberapa langkah karena takut. Feng Wuchen mendengus berat dan mengubah Kaisar Tian Yong menjadi awan kabut darah di tempat. Hancurkan kuil pangu. Perintah Feng Wuchen. Dimengerti, Kaisar Yejun dan binatang Kunpeng dengan hormat menerima perintah itu. Para kaisar besar dari sepuluh arah segera menyerang. Kuil pangu berada dalam ketakutan dan keputusasaan yang luar biasa dan telah menyerah untuk melawan. Feng Wuchen dapat mengubah Kaisar Tian Yong menjadi abu hanya dengan sekali dengusan. Bagaimana mereka bisa menolaknya? Hanya dalam beberapa menit, para tetua dan ahli kuil pangu semuanya dibunuh tanpa ampun. Pangu Sidan Seratus Supremes tidak lagi peduli dengan hidup dan mati Sue Sa dan orang-orang di kuil pangu. Mata mereka tertuju pada primal Chaos Mysterious Fire Beast. Ini adalah binatang mengerikan dari alam kekacauan primal. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, terutama Kaisar Iblis Tertinggi, Yinglong Tertinggi, dan binatang Kunpeng. Sebagai binatang buas, mereka dapat merasakan kengerian binatang api misterius primal Chaos. Feng Wuchen, hebat sekali. Tawa samar leluhur kekacauan primal terdengar saat sosoknya muncul di kehampaan. Ketika leluhur kekacauan primal muncul, 36 surga langsung kembali ke keadaan semula. Terima kasih telah menonton!